Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Jumpa lagi dengan saya Marissa di channel saya Demen Travelling Kali ini saya mau review sebuah penginapan sekaligus camping ground di wilayah Sentul ya Yang bernama Kalem Boko Untuk alamatnya ada di Jalan Lodaya, Kampung Cikeas, Bojong Koneng Kalau dari Jakarta, sekitar satu jaman ya Kalian bisa lewat tol Jagorawi, nanti keluarnya di tol Sentul Selatan ya Lalu ke arah Taman Budaya Sentul Lalu belok ke kanan ya, ke Jalan Bojong Koneng Lurus aja ya, sampai ke KM 0 Nanti Kalem Boko adanya di sebelah kiri jalan ya Atau kalian bisa mengandalkan Google Map ya Ketik aja Kalem Boko Sentul Untuk Kalem Boko ini lokasinya paling atas ya guys Jadi dipastikan kendaraan kalian cukup prima ya Karena terdapat tanjakan yang cukup curam Oh ya guys, jangan lupa di support ya channel saya Dengan cara di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya ya Semoga channel saya bermanfaat ya untuk kalian Terima kasih Kita udah sampai ya guys Untuk Kalem Boko Sentul adanya di sebelah kiri jalan Ini pintu masuknya ya Kalem Boko Sentul berada di dataran tinggi Babakan Madang Bogor Di antara perbukitan yang pastinya memiliki udara yang sejuk Dengan panorama yang indah ya guys Mengingat lokasi Kalem Boko Sentul berada di dataran tinggi Tentunya memiliki view alam dan suasana yang sejuk Di Kalem Boko ini terdapat penginapan, camping ground, kolam renang, dan juga kafe ya Di sini kalian akan dimanjakan panorama alam berupa hamparan perbukitan dengan pepohonan hijau yang asri ya Kalau kalian mau menginap di sini, ini front office-nya ya guys Sekarang saya mau review untuk penginapannya dulu ya Terdapat rumah kotak dan juga area camping ya di sini Di samping kanan ini adalah deretan rumah kotak yang disewakan ya guys Ada banyak deretan rumah kotak yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian ya Terima kasih telah menonton! Sekarang saya mau review untuk dalamnya ya Di terasnya terdapat bangku dan meja untuk bersantai ya Di dalamnya terdapat 3 tempat tidur dengan kapasitas 4 sampai dengan 6 orang Terdapat televisi, wifi, meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang-barang kalian ya Ini kamar mandinya ya sudah dilengkapi dengan air hangat Jadi kalian tidak perlu takut mandi ya karena kedinginan Tidak terdapat kloset duduk Oh ya untuk di kamar ini tidak ada AC-nya ya guys Tapi kalian tidak perlu khawatir ya karena udara di sini sudah cukup dingin ya Untuk harganya Rp600.000 per kamar Untuk kapasitas 6 orang Di depan rumah kotak ini sejauh mata memandang akan tampak jelas ya View gunung salak yang begitu megah dan cocok banget ya Dijadikan tempat pelepas penat Di area ini bisa juga dijadikan area bercamping ya guys Di sini terdapat 3 paket camping ya guys Kalau kalian ingin camping di sini Sewa lahannya Rp60.000 per orang Fasilitasnya area camping, toilet, kolam renang, dan juga listrik ya Untuk paket yang kedua Sewa tenda di sini dengan kapasitasnya 4 orang Untuk harganya Rp300.000 ya guys Fasilitasnya tenda, matras pon, kolam renang, dan juga listrik Untuk paket yang ketiga di sini tersedia sewa tenda dengan kapasitas 4 orang Untuk harganya Rp450.000 ya Untuk fasilitasnya disediakan tenda, kasur, bantal, selimut, free listrik, dan juga kolam renang Jika kalian berasal dari luar kota atau di Jakarta Dan belum tahu nih mau menginap di mana atau mau camping di mana Palem Boko bisa dijadikan pilihan yang cocok ya buat berlibur Bagi kalian yang senang berfoto-foto Di sini ada tempat yang disediakan untuk berfoto-foto ya guys Dengan pemandangan perbukitan dan juga gunung yang sangat indah Bagi kalian yang berfoto-foto Bagi kalian yang bercamping di sini tidak perlu khawatir ya Karena di sini tersedia banyak toilet Toiletnya tersedia khusus perempuan dan toilet khusus laki-laki Dan toiletnya cukup bersih ya guys Ini adalah aula atau pendopo ya yang cukup besar Kalian bisa gunakan untuk kumpul-kumpul atau santai-santai ya di sini Dan bagi kalian yang hobi berkarauke Di aula ini juga disediakan karaoke loh guys Di samping aulanya juga disediakan toilet dan juga wastafel ya Sekarang kita menuju ke area cafe dan juga kolam renang ya Di palem pokok ini juga menyediakan cafe yang menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau ya guys Kalian bisa makan-makan atau minum di sini Sembari memandang keindahan alam Perbukitan yang Masya Allah indah banget ya guys Ini kolam renangnya ya Kalian bisa berenang sembari menikmati udara yang sejuk Dan juga pemandangan gunung salak dari kejauhan Dan juga pemandangan perbukitan ya di depan mata Kalau kalian ingin ke palem pokok tanpa menginap Hanya ingin berenang saja Kalian cukup membayar tiket renang 15.000 rupiah ya per orang Ini untuk pembelian tiket renangnya ya Untuk kolam renang ini tersedia untuk anak-anak dan juga dewasa ya guys Ketika saya kesini di hari weekday untuk air kolamnya kurang bersih ya guys Namun kalian tidak perlu khawatir ya Karena menurut info dari petugas disini Air kolam renangnya dibersihkan setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu Jadi di hari weekend kolamnya dipastikan bersih ya guys Di bagian pinggir kolam renangnya terdapat taman ya guys Tempat ini juga bisa kalian jadikan spot foto yang menarik ya Dengan latar belakang perbukitan Terdapat dua area bilas ya Untuk laki-laki dan juga perempuan Begitu juga dengan toiletnya ya Terima kasih guys sudah ngikutin Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax